Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianisih di channel Ngaji Barang 04 Kali ini yang akan kita urai adalah Tajwid Surah An-Nisa ayat 29 bagian pertama Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Disini ada hukum Tajwid namanya Madjaizmufasil Karena ada Mabtobi'i bertemu Hamzah dalam dua kata yang berbeda Jadi hati-hati ini walaupun penulisannya disatukan antara Mabtobi'i dengan Hamzahnya Tapi ini secara makna berbeda Disebut dengan Madjaizmufasil hukmi Mabtobi'inya mana? Fathah panjang pada huruf Ya Mabtobi'imuqaddar Pada kalimat Ya, Ya-nya sendiri sudah satu kata Artinya Hai Sedangkan Hamzahnya ini alif dengan harokat Fathah Pada kalimat Ayyuha Jadi beda kata Maka Ya-nya ini dipanjangkan boleh empat, boleh lima harokat Maka Ya-nya jangan ditahan Ini cukup kita baca dengan nabr Jadi agak kita gas sedikit ya Yaa Ayyuhan Ayyuhak Hak kalau berhenti hukumnya Mabtobi'i Karena ada alif yang didahului baris Fathah Cara membaca haknya kita panjangkan dua harokat saja Namun dibaca panjangnya hanya jika berhenti Sedangkan jika terus madnya gugur kenapa? karena ada dua huruf sukun bertemu huruf mad dan lam sukun lam tashdid ini mengandung lam sukun lam sukun dan lam fatha sukun ketemu sukun maka terlepaslah huruf mad yang ha ini madnya terlepas sehingga ha ini dibaca pendek namanya takholus bil hagfi ya ayyuhal alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam kenapa lamnya huruf syamsiyah? karena ini lamnya sebetulnya ada dua lam sukun dan lam fatha jadi huruf syamsiyahnya lam dibacanya dimasukkan alladzi di matobi'i matobi'inya matobi'i zahiri karena ya sukun didahului kasrah maka dibaca zalnya panjang dua harokat ya ayyuhal aladzi na'a a ini hukumnya adalah mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan maka ini hamzah dengan baris fatha berdiri kita panjangkan dua harokat amanu nu matobi'i matobi'inya matobi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dommah maka nunnya panjangkan dua harokat amanu la la juga matobi'i matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fatha maka lamnya kita panjangkan dua harokat hamzah punya sifat dari segi suara syiddah suaranya kuat ya tertahan jadi makin kita tekan ke makhraj huruf hamzah makin tidak keluar bunyinya karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang berbeda dimana matobi'inya adalah waw sukun yang didahului dommah matobi'i zahiri terdapat pada kalimat takulu sedangkan hamzahnya yang a beda kalimat ya terdapat pada kata amwalakum maka lamnya kita panjangkan boleh empat, boleh lima harokat la takulu amwa berikutnya ada hukum idhahar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf waw maka mim sukun kita bunyikan dengan idhahar jelas bunyi emnya amwa wa matobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka wawnya kita panjangkan dua harokat amwalakum berikutnya ada ikhfa syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ba maka mim sukun dibaca dengung tahan amwalakum bay ada huruf lin karena ada yak sukun yang didahului baris fathah maka dibacanya lembut baynakum baynakum ada ikhfa syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf ba maka mim sukun dibaca dengung baynakum bil kemudian ada alif lam komariyah karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu ba maka lam sukun dibaca jelas bil ba ba matobi'i matobi'inya matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului fathah maka dibaca baknya panjang dua harokat bil batil kita tadi sampai sana sampai sini ya bil batili illa jangan menahan huruf lam tasdid ya ini gak ada dengung tekan aja illa la matjaizmung fasil karena ada matobi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang terpisah matobi'inya alif yang didahului fathah terdapat pada kata illa sedangkan hamzahnya yang a terdapat pada kata an maka lamnya dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat illa a berikutnya ada ikhfa akrab karena ada nunsukun ketemu dengan huruf ta maka nunsukun dibunyikan samar-samar siap-siap menuju ta disertai dengung dengungnya sedikit ya karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun taku ku matobi'i karena ada wausukun yang didahului dhammah maka kafnya kita panjangkan dua harokat taku na tija jah juga sama matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka jimnya panjang dua harokat huruf ro dibunyikan secara tafhim karena barisnya fathah maka bacanya tebal pangkal lidah naikkan lalu ada izhar halki karena ada tanwin fathah bertemu huruf halki yaitu ain maka tanwin dibaca jelas lalu ikhfa akrab lagi karena ada nun sukun ketemu ta maka nunnya dibaca samar-samar siap-siap ketak disertai dengung tapi dengungnya sedikit saja huruf ro dibunyikan secara tafhim karena barisnya fathah maka bacanya tebal pangkal lidah angkat taro ro matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului fathah maka rohnya panjang dua harokat taro zim ada idham bi'zunnah karena ada tanwin kesrah ketemu mim maka tanwinnya masuk ke mim taro zim dan dengungkan minkum min ada ikhfa abad karena nun sukun ketemu kaf maka nun sukun dibunyikan samar-samar siap-siap ke kaf disertai dengung dengungnya besar kaf min kum tanda waqafnya al-waqfu awla lebih baik berhenti a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalaikum baynakum bil batil la ta'kulu amwalaikum baynakum bil batil illa antakuna tijaratan antarazim minkum pertanyaan untuk hari ini sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya sadakallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh